Jawa Jakarta menggelar sidang perdana kasus tabrak lari sejoli di wilayah Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di mana agenda sidang adalah pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto. Dalam sidang perdana ini, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh auditor militer. Atas hal itu, agenda sidang selanjutnya langsung pada tahap pemeriksaan saksi-saksi yang diagendakan pekan depan 15 Maret 2022. Rencananya, 19 orang saksi akan diperiksa pada kasus ini. Sementara dua terdakwa lainnya, Kobda Ahmad Soleh dan Kobda Andreas Dwi Atmoko, masing-masing akan diadili di pengadilan militer Bandung, Jawa Barat, dan Yogyakarta antara perbedaan pangkat dan berkas perkara. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, dakwaannya, tipenya adalah tipe gabungan. Jadi ada primer subsidiar, dan di bawahnya itu namanya dakwaan gabungan. Jadi untuk pasal primer subsidiarnya adalah pembunuhan merencana, pembunuhan, menghilangkan mayat, dan merampas kemerdekaan orang lain. Ancaman kalau untuk pembunuhan merencana itu kan ada yang seumur hidup. Nah seumur hidup. Jadi karena pasal primernya adalah 3.40, ya kita buktikan nanti pasal pembunuhan merencana dulu, baru nanti itu selah, setelah itu pasal pembunuhan secara bersama-sama. Jadi karena pada waktu kejadian kecelakaan sampai proses menceburkan mayat ketama kali itu, itu kan bertiga. Jadi ada terdakwa yang barusan kita bacakan surat dakwanya, ada dua orang kopral yang nantinya disidang di pengendalian militer Bandung. Sebelumnya sejoli, Handi Saputra dan Salsabila menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada Rabu 8 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Narek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seusai keduanya menjadi korban tabrakan, para pelaku membawa sejoli tersebut dan membuangnya di aliran Sungai Serayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!